Ilmu angin sakti jilid tiga. Tentu saja Sin Hang tak berani berlaku hayal. Dengan ceepat dilolosnya golok kecil di pinggangnya. Menyusul kemudian terdengar suaranya ring terang. Golok dan pedang saling bentur dengan keras, menimbulkan suara berisik. Keduanya terhuyung mundur beberapa langkah, Sin Hang cepat mempergunakan kesempatan itu, dengan mendahului menyerang dengan mempergunakan kelima belas jurus capeh loho antu. Dengan segera mulai tampak bahwa Sin Hang berada di atas angia. Jurus-jurus dasyat capeh loho antunya, walaupun baru lima belas jurus yang dimilikinya akan tetapi sudah cukup baginya membuat lawan terdesak dan kerepotan. Segera Sin Hang melihat suatu lowongan pada diri lawan. Goloknya yang bergerak dari kiri ke kanan, mendadak di rubahnya, membuat sebuah lingkaran yang mengurung si wanita. Sekali diputar, maka golok itu telah digetarkan menyambar pundak kanan musuh terang tanda tanya. Namun dalam detik yang berbahaya bagi si wanita kiranya golok Sin Hang telah diputar oleh suatu sinar kilat yang datang meluncur sangat cepat, Sin Hang merasakan tangannya agak tergetar, kiranya si laki-laki setengah tua itu pun telah turun membantui istrinya senjata. Si laki tidak hanya berhenti sampai di situ, akan tetapi terus meluncur mengancam dada Sin Hang. Cepat bagaikan kilat Sin Hang mengangkat goloknya menangkis, lalu diteruskan dengan bentakannya yang membarengi gerakan goloknya mengirimkan tiga serangan ganda, bagian atas tengah dan bawah. Kiranya si suami itu dengan memutarkan pedangnya, telah dapat memunahkan serangan Sin Hang. Sin Hang penasaran, ia putar goloknya, menyabat dengan keras ke arah tujuh bagian tubuh lawan, namun laki-laki setengah tua itu sudah dapat mengelakannya dengan baik. Di sini ternyata bahwa kepandaian mereka boleh dibilang seimbang akan tetapi cukup membuat laki-laki selengah tua itu terkejut juga, di mana lawannya yang masih muda itu ternyata sanggup memberikan perlawanan hingga puluhan jurus, tanpa dapat didesak sama sekali. Setelah selesai mengatur jalan napasnya kembali, si wanita yang melihat suaminya belum berhasil merobohkan lawannya, segera pula maju mengerubut. Tentu saja kali ini membuat Sin Hang jadi khawatir. Melawan si suami saja belum tentu dapat memenangkan pertarungan, apalagi dengan suami isteri itu turun bersama-sama. Tak lama antaranya, maka tampaklah Sin Hang mulai kepayahan. Diam-diam pemuda ini menyadari bahwa pertarungan itu harus segera diakhiri. Tiba-tiba satu di antara ketiga orang yang tengah bertempur itu tampak mencelat tinggi sekali, dan dengan kecepatan luar biasa, telah meluncur ke arah Siulian yang saat itu sedang berdiri bengong. Sebelum Siulian menyadari apa yang akan terjadi maka bayangan yang berkelebat ke arahnya itu telah menotok jalan darahnya, untuk kemudian dengan gerakan yang sangat cepat pula, bayangan itu telah merangkul pinggang si gadis untuk digondolnya pergi. Dengan tanpa menuruni anak tangga, maka bayangan itu yang ternyata adalah Sin Hang telah berada di luar restoran dan cepat luar biasa telah melompat ke punggung kuda putih. Dan pada detik selanjutnya kuda itu telah melancarkan lari dengan cepat. Kedua orang laki-laki perempuan itu boleh gesit dan tangkas, akan tetapi menghadapi ginkang putra Song Tuli Kiepok yang sangat lihai itu, mereka tidak berdaya apa-apa. Demikianlah ketika mereka sudah tidak dapat melihat bayangan lawannya lagi. Untuk mengejar sudah tak mungkin lagi, dan melihat di pihaknya tidak menderita cedera suatu apa, maka sambil menghela nafas mereka kembali memasuki restoran. Li Sin Hang membedal kudanya semakin cepat. Hingga sebentar saja ia menoleh ke belakang, rumah makan itu tampak tinggal bayangan samar-samar belaka, untuk kemudian lenyap dari pandangan sama sekali. Les kuda dipegang di tangan kanan, sedangkan tangan kiri merangkul pinggang si nona yang kini telah dibebaskan dari celakannya. Hati si pemuda berdebar keras, entah mengapa, sejak perkenalannya yang beberapa saat itu, ia berat untuk berpisah dengannya. Membalapkan kuda kira-kira dua jam, kuda putih yang entah milik siapa itu telah terpisah lebih 200 li dari Soatang. Tiba di sini, setelah yakin bahwa tidak ada orang yang mengejarnya, barulah Sin Hang menarik kendali kuda. Sin Hang melompat turun dari kuda, diikuti oleh si gadis yang juga merasa telah sama-sama lekat hatinya. Sambil berpegangan tangan muda-mudi ini berdiri di hadapan, tanpa dapat mengucapkan sepatah kata jua, walaupun sebenarnya apa yang ingin mereka katakan sebenarnya terlampau banyak. Mereka tak tahu dengan kira bagaimana hendak memulai pembicaraan hanyalah hati mereka belaka yang membisikkan isi kalbunya masing-masing. Beberapa saat kemudian, ketika mereka telah tersadar, segera si pemudi menarik tangannya dengan wajah yang memerah, hingga pipinya pun tampak merah jambu, menunduk tersipu-sipu. Sin Hang masih berdiri mematung, ketika Siulian mengambil sapu tangan dari dalam pelana kuda, lalu pergi ke sebuah kali kecil untuk mencelupkan sapu tangan itu. Setelah itu barulah ia kembali sambil berkata kau pakailah sapu tangan ini. Sin Hang mengerti maksud gadis itu, dan menerima sapu tangan itu, untuk selanjutnya si pemuda telah menyuka bersih wajah Siulian. Sekonyong-konyong sedang Sin Hang dengan hati gembira mengusapi wajah si gadis, maka si gadis telah bertanya tahukah to aku, siapa kedua orang yang tadi bertempur denganmu. Li Sin Hang menggelengkan kepalanya mereka adalah saudara-saudara seperguruanku. Siulan menerangkan bagaimana kau mengetahui tanya Sin Hang kuliat dari gerakan ilmu silat mereka, sejalan benar dengan ilmu silat ayahku. Tanda tanya tapi mengapa perbuatan mereka begitu tak mengenal aturan pertanyaan Sin Hang ini tidak mendapat jawaban, bahkan Siulian berkata lain to aku tidak dapat tidak. Kita barus kembali ke soatang tanda tanya kembali. Sin Hang terperanjat kita kembali ke sana benar tanda tanya sahut Sin Onna. Aku merasa pasti bahwa mereka adalah suheng-suhengku tanda tanya. Sin Hang terdiam, ragu-ragu. Sebenarnya ia tidak suka untuk menjumpai orang-orang yang baru saja berbentrok dengannya, atau tetapi untuk berpisah dengan Sin Onna, atau lebih-lebih tidak suka ia bagaimana? Siulian bertanya menegaskan tapi bagaimana kalau mereka mengeroyok aku lagi? Sin Hang masih sangsi apabila mereka melukai dirimu, akan kuterjang mereka, biarlah kita mati bersama-sama tanda tanya. Kata Siulian dengan nada yang tegas meyakinkan sekali, sehingga membuat semangat Sin Hang terlonjak. Lalu dengan gembira ia menjawab tanda tanya Lian Jie, untuk selama-lamanya aku akan mendengar kata-katamu. Sampai mati pun aku tak mau berpisah darimu lagi tanda tanya. An Siulian mengangguk puas. Sesaat kemudian mereka berdua telah berada di punggung kuda putih tegap itu. Binatang itu pun meluncur kembali berlari di atas jalan yang tadi ditempuh mereka sewaktu meninggalkan restoran itu. Begitu turun dari punggung kuda. Siulian membimbing tangan Sin Hang untuk memasuki restoran dan disambut oleh jongos rumah makan itu dengan gembira kau baik-baik saja. Tuan tegur seorang jongos keempat orang itu memang bukan orang baik-baik. Mereka sudah pergi. Tuan hendak dahar apa kata jongos yang lain apa? Mereka sudah pergi tanya Siulian terkejut betul. Mereka pergi ke arah yang bersamaan dengan Tuan, akan tetapi mereka mengambil jalan sebelah sana. Jongos itu menjelaskan sudah berapa lama mereka pergi tanya Sin Hang kira-kira tiga jam yang lalu tanda tanya mari kita susul mereka. An Siulian mengajak Sin Hang dengan menarik tangan pemuda itu, Lee Sin Hang menurut. Mereka lantas membalapkan kudanya melalui jalan yang ditunjukkan oleh jongos tadi. Tentu saja jongos-jongos itu menjadi keheranan melihat muda-mudi yang tadi melarikan diri dari kejaran empat orang itu, kini malah justru hendak pergi menyusul dengan tergesa-gesa. Sampai datang waktu maghrib, Sin Hang membalapkan kudanya sambil memasang metu dan telinga, akan tetapi orang-orang yang disusulnya belum juga tampak. Mereka menduga bahwa orang-orang yang dikejarnya itu tentu telah mengambil jalan lain, oleh karena itu mereka pun merubah arah lari kudanya. Akan tetapi hingga hari menjadi gelap, tetap saja belum dapat menemukan jejak mereka. Hingga terbitlah dugaan pada hati Sin Hang. Ia berkata tanda tanya kita hendak pergi ke Taisan, apa tidak mungkin mereka pun sedang pergi ke sana juga? Ansiulian sependapat juga. Dan segera mereka pun mengarah perjalanan mereka menuju ke sana. Akan tetapi karena hari sudah gelap, maka malam itu mereka memasuki sebuah dusun untuk mencari tempat menginap. Pagi berikutnya, mereka membeli seekor kuda pula, sehingga dengan demikian mereka dapat leluasa melakukan pengejaran. Walaupun care itu sebenarnya kurang menyenangkan dibanding dengan saling rangkul sepanjang jalan, akan tetapi adalah lebih daripada terus-terusan memberati kuda putih itu dengan beban dua orang di punggungnya. Dengan masing-masing menunggangi seekor kuda, maka perjalanan mereka jadi lebih cepat. Li Sin Hang sebenarnya adalah seorang piausu, sebagaimana dia sering mewakili pekerjaan alihnya. Membuat perjalanan-perjalanan semacam itu memang menyenangkan baginya, apalagi ditemani seorang gadis pujaan hatinya itu. Seringkali, apalagi mereka telah lelah terlalu banyak melakukan perjalanan, mereka lantas beristirahat, mengambil tempat duduk yang peduh, untuk duduk-duduk pada tempat yang sepi, selama itu, ikatan-ikatan hati mereka semakin erat, tali cinta mulai samar-samar terasa mengikat di hati masing-masing. Namun, sebagai ma'a mereka adalah muda-mudi turunan pendekar yang tahu menjaga diri tentu saja tidak berbuat sesuatu yang melanggar susila ataupun adat sopan santun. Apabila mereka menginap di hotel, mereka menyewa dua kamar yang bersisian, kecuali agar mereka dapat saling menjaga, juga sesungguhnya agar selalu dapat bercakap, berbisik-bisik, melahirkan getaran hatinya masing-masing. Setelah melakukan perjalanan kira-kira enam minggu lamanya tibalah mereka pada suatu tanah pegunungan. Dan alangkah gembiranya mereka demi mendapatkan kenyataan bahwa pegunungan itu justru adalah pegunungan Taisan. Jalan-jalan di situ, amatlah berbahaya puncak dan tinggi menjulang, sedangkan lembahnya curam menyeramkan. Kecuali itu, jalannya penuh dengan liku-liku yang terkadang memerlukan mereka berjalan sangat hati-hati. Kiranya sesuai dengan namanya, Taisan sungguh sangat luasnya. Beberapa puncaknya terselimuti ataupun salju, mirip dengan raksasa berbulu putih yang menyeramkan akan tetapi juga indah. Setelah menempuh waktu kira-kira dua minggu tibalah kini mereka pada jalan yang menuju jalan puncak. Di situ hanya terdapat sebuan jalan saja, berkelak-kelok seperti ular berenang. Dengan diapit oleh sepasang puncak yang hampir berdampingan, jalan kecil itu sempit sekali, lemarnya tidak lebih dari dua kaki, kecuali itu juga penuh dengan liku-liku yang licin dan berbatu-batu ataupun naik. Maka pada jalan ini mereka terpaksa turun dari kuda, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka terus melanjutkan perjalanan sesuat dengan petunjuk dalam surat peninggalan mendiang Anhui Chian. Tak lama kemudian tibalah mereka itu di suatu tempat yang datar, jalan pun sudah tidak terlalu berbahaya lagi. Kiranya mereka telah tiba di puncaknya gunung Taisan maka selanjutnya mereka lantas beristirahat. Ternyata puncak gunung ini merupakan suatu tanah datar, tidak turun naik ataupun bertanah batu-batu cadas. Hanya pada ketika ini hati Sin Hang berdebaran keras. Tepat saat maghrib, mereka telah tiba pada suatu tanjakan, sesuai dengan petunjuk dalam surat itu, maka mereka mendapatkan sebuah gua pertapaan yang terbuat dari batu seluruhnya. Mereka menjadi keheranan mendapat kenyataan bahwa gua tersebut ternyata sunyi-sunyi belaka. Keduanya tidak berani lancang memasuki gua. Mereka menjadi sangat cemas, ketika hari semakin gelap, udara pun terasa sangat dingin. Akan tetapi mereka telah sekian lamanya menempuh perjalanan, sehingga karena letih, mereka tertidur di mulut gua. Kira-kira tengah malam, Sin Hang tersentak dari tidurnya, karena sebuah mimpi buruk. Di tengoknya gadis teman seperjalanannya, si Ulian yang saat itu tidur dengan kaki telanjang tanpa sepatu. Dengan hati sedih dan susah Sin Hang cepat-cepat membuka sepatu, dan mengenakannya pada kaki gadis pujaan hatinya itu. Untuk beberapa saat Sin Hang menatapi wajah si gadis, yang saat itu dalam keadaan terpejam tidur. Alangkah lembut dan cantiknya gadis ini wajahnya yang gemilang bagai rembulan dan bibirnya yang merah merekah tidak mustahil dia menjadi pujaan hati setiap pemuda yang pernah mengenalnya. Setelah puas memandangi wajah pujaan hatinya itu, maka Sin Hang membaringkan tubuh untuk melanjutkan tidurnya. Namun, karena terlalu banyak pikiran yang mengaduk-aduk di kepalanya, maka baru beberapa larna kemudian ia dapat tertidur kembali. Waktu fajar keesokan harinya, Sin Hang bangun lebih dulu dari kawannya. Ia menanti dengan sabar sampai akhirnya si gadis terjaga dengan sendirinya. Si Ulian menjadi terkejut juga girang, untuk kemudian mengucapkan terima kasih untuk sepatu yang telah dilekatkan di kakinya. Diam-diam hati gadis ini merasa sangat bersyukur, ia yakin benar bahwa pemuda itu seorang pemuda yang baik hati, peribudinya tinggi, tidak juga kurang ajar. Maka tanpa disadari ia telah benar-benar terpikat hatinya. Hari itu mereka menanti hingga matahari sudah naik di atas kepala belum juga tampak adanya tanda-tanda orang yang berada di dalam gua. Hingga mereka menjadi sanksi. Akhirnya, ketika hari mulai hampir malam, habislah kesabaran mereka. Demikianlah, selanjutnya mereka bermaksud untuk menerobos masuk ke dalam gua itu. Dengan kera beriringan, Sin Hang berjalan di depan, mereka memasuki gua dengan hati berdegup keras. Berjalan kira-kira 50 langkah ke dalam, tibalah mereka pada suatu tanah datar yang luas. Di depan mulut gua itu hanya cukup untuk satu badan manusia saja, akan tetapi di tempat ini, ternyata keadaannya jauh berbeda, luas dan darar. Hanya anehnya, gua yang tampaknya menandakan dihuni oleh manusia itu, keadaannya sepi-sepi saja, lengang seakan-akan tidak berpenghuni sehingga keadaan ini, dengan suasana yang sudah mulai gelap, menjadi terasa menyeramkan. Akhirnya, karena bingungnya terpaksa Ansyulian melanggar pesan ayahnya dalam surat, berteriak-teriak memagil tanda tanya Su, Chowow, Suu Chowow, Semula gadis ini memanggil perlahan-lahan, akan tetapi ketika tidak mendapat jawaban ia pun lantas berseru-seru sekuat-kuatnya. Namun tidak juga mendapatkan jawaban, kecuali gemas suaranya sendiri yang kembali terdengar bergaul. Mereka jadi penasaran. Dan mereka pun melakukan penyelidikan ke dalam gua itu, menerobos masuk ke bagian yang lebih dalam lagi setelah berjalan-jalan berliku-liku kira-kira sejam lamanya, tibalah mereka pada sebuah jalan yang lebar, yang merupakan sebuah lorong. Kiranya lorong itu pun buntu. Ketika mereka memeriksa dinding batu yang mengapit kanan-kiri lorong kiranya mereka mendapatkan sebuah lubang yang besar. Dan apabila mereka melongo ke dalam lubang itu, kiranya di situ terdapat sebuah kamar. Mereka pun memasuki kamar tersebut. Ternyata kamar gua itu terang, tidak seperti jalan-jalan ataupun lorong-lorongnya. Sinar bulan dapat menembusi beberapa lubang yang terdapat pada langit-langit kamar, sehingga mereka dapat melihat segala apa saja yang terdapat di dalamnya. Tiba-tiba Siulian menjerit kaget, sambil jarinya menunjuk ke arah sebuah sudut, begitu pun Sin Hang tidak kurang terkejutnya. Mereka melihat pada pojokan kamar itu, sebuah tengkorak manusia yang masih duduk bersila, sedangkan pada selipan jari tangannya yang tinggal tulang belulang itu terdapat sehelai kertas. Mereka melihat pada pojokan kamar itu, sebuah tengkorak manusia yang masih duduk bersila. Ada pun kerangka manusia itu, karena lantai kamar yang bergoyang-goyang karena terinjak oleh kedua muda-mudi itu, seketika ambruk menjerunuk, sehingga kerangka manusia itu kini lelah berubah menjadi tulang-tulang yang berserakan. Kejadian ini hampir saja membuat Siulian berlari karena ketakutan. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa ada yang menarik tangannya, disusul suara bisikan Sin Hang tanda tanya Lian Jie jangan takut. Tulang-tulang kerangka itu kemungkinan besar adalah salah seorang paman gurumu. Mari kita bakal surat itu tanda tanya. Dalam gugupnya itu, Siulian hendak mengambil surat itu, mengoreknya dari tumpukan tulang, dengan tangannya. Akan tetapi Sin Hang yang mempunyai banyak pengalaman sebagai piausu segera memperingatkannya tanda tanya. Jangan sentuh tanda tanya. Teriaknya tidak mustahil barang-barang itu beracun tanda tanya. Seriaya berkata demikian, Sin Hang mengambil sebatang kayu lantas dipergunakannya untuk mengorek-orek tulang belulang itu. Kiranya tepat sekali dugaan Sin Hang. Kayu yang dipergunakan untuk mengorek-orek tulang itu menjadi hangus, dan membuat mereka menjadi bergidik angeri. Dapatlah dibayangkan betapa andai kata tadi Siulan tidak dicegah menyentuh tulang-tulang tersebut. Selanjutnya, surat itu dibiarkan tergeletak, dan berdua mereka muda-mudi itu membaca dari tempatnya berdiri, isi surat itu kira-kira beginilah bunyinya. Kepada yang mendapatkan surat ini, harap lekas-lekas menyampaikan kepada Bin Holi An Hwiacian Ketua Cheng Hang Pai di Cheng Hang San, bahwa seorang muridnya yang benama Ong Kau Lian, dengan membawa kawan telah berani menghina dan bahkan membunuh kakek gurunya sendiri. Pesan warisan Selesai membaca surat itu, tanpa terasa air matis Yulian berdarayan turun. Kemudian gadis itu menangis menggerung-gerung. Ia tahu bahwa kakek gurunya ini adalah satu-satunya orang yang paling diandalkan, kiranya dia pun telah tewas oleh perbuatan Ong Kau Lian pula. Lantas siapakah orangnya yang akan sanggup menghadapi bajingan itu? Sementara itu, seperti orang yang kehabisan akal, Xin Hang berdiri mematung, bungkam, dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Untuk sementara pikirannya menjadi buntu, akan tetapi dibalik itu, ia mengagumi juga kelihayan Ong Kau Lian dengan mencuri 18 jurus ilmu golok Song Tuli Kiepok, kiranya kepandainya telah menjadi demikian hebat. Cita-cita Xin Hang untuk membalaskan sakit hati ayahnya bila menghadapi kenyataan, tampaknya akan menjadi lebih sulit lagi. Tengah Xin Hang melamun demikian, terdengar Siu Lian berkata nyaring tanda tanya to aku. Tak mungkin kita akan diam begini saja. Marilah kita pergi ke tanah barat, masakah di kolong langit ini tak ada orang yang dapat menandingi ilmu kepandainya benar. Lian Jie, sebut Xin Hang yang telah tergugah semangatnya. Marilah kita tinggalkan tempat ini tanda tanya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai mengubur tulang-tulang kerangka manusia itu sebagaimana mestinya, maka mereka segera meninggalkan tempat pusat Cheng Hang Pai itu. Mereka berdua mengambil jalan dari mana tadi mereka datang, untuk kemudian setelah sampai di kaki gunung, mereka memutar, mengikuti aliran sebuah sungai. Dan malam pun tiba. Kebetulan mereka menemukan sebuah batu yang besar, maka disitulah mereka beristirahat merebahkan diri. Karena letihnya, maka dalam waktu singkat mereka lantas sudah tertidur pulas. Pagi berikutnya, setelah mereka mendapatkan kuda masing-masing yang kemarin mereka tinggalkan, mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka tidak henti-hentinya bercakap-cakap, bertukar pikiran, menceritakan pengalaman masing-masing selama mereka belum berkenalan. Mendengar cerita Xin Hang mengenai kematan ayahnya, maka kebencian Siu Lian terhadap Ong Kau Lian semakin mengbesar. Tertusuk hati darah ini ketika ia mendengar kisah betapa kejinya seorang murid murtad sebagai Ong Kau Lian itu telah membinasakan guru maupun Su Hengnya sendiri, bahkan dia pula yang menjadi penyebab kematian Lisia Ibu Xin Hang. Ketika penuturan Xin Hang sampai pada diri Kim Bin Ho Lian Hwi Aqian yang menemukan nasib malang terbinasa di tangan keponakan murid sendiri, maka Irmatis Yulian mengucur drastak tertahan. Mereka kedua muda-mudi ini, semula adalah berdiri pada pihak yang bermusuhan, yaitu antara Cheng Hang Pai dan Kie Pok Bukan. Akan tetapi dengan adanya kematian Song Chuli Kie Pok maupun An Hwi Aqian yang terbinasa di tangan Ong Kau Lian, maka kedua muda-mudi ini boleh dikata telah melupakan seluruh pertentangan lama. Mereka begitu karib seakan-akan di antara mereka tidak pernah terdapat benih permusuhan, bahkan kini secara diam-diam di antara mereka telah terjalin suatu benih asmara. Setelah menempuh perjalanan kira-kira lebih seminggu, mereka mendapatkan jalan-jalan yang tidak berlikaliku lagi, datar, tidak terdapat batu-batuan cadas yang mengganggu bahkan jalan pun tidak sempit lagi. Di kanan-kiri jalan tumbuh pohon-pohon besar yang rindang daunnya. Dan ketika mereka menyelidiki mereka menjadi kegirangan ketika mendapatkan kenyataan bahwa mereka telah sampai pada perbatasan daerah Tibet. Pada suatu hari tibalah mereka di sebelah barat kota Iepian. Saat itu sudah mendekati hari raya Toa yang udara pun mulai panas. Sedang mereka mencari tempat meneduh, mendadak mereka mendengar suara gemerciknya air. Ketika mereka menemukan sebuah kali, hingga keduanya pun jadi kegirangan. Kali itu berair bening, bagaikan kaca dasar kali tampak jelas terlihat oleh mata, bahkan ikan-ikan yang berenang-renang kian kemari, tampak menyenangkan sekali. Sedang pada kedua tebing kali itu, tumbuhlah tumbuh timbuhan berakar, yang akarnya berjurayan meroyok turun, mencegah air kali. Karena girangnya, keduanya pun mandi, menceburkan diri kekali tanpa ingat membuka pakaiannya terlebih dahulu. Puas mandi-mandi mereka pun berjemur di tepian, di bawah sinar matahari yang hangat. Tanpa terasa, tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Sedang suasana gelap menuruni bumi, maka tiba-tiba terdengar suara guntur sambung-menyambung. Cuaca berubah menjadi gelap pekat sementara kilat dan guntur semakin hebat. Sambar menyambar takutkah, Lian Jie? Tanya Sin Hang Aku Tohada bersamamu, apa yang dapat ku takutkan sahut darah itu yang membuat Sin Hot merasa bangga hatinya? Hujan turun dengan lebat. Kedua muda-mudi itu mengambil tempat mereka bernaung itu tidak terdapat orang lain, dengan demikian mereka tidak menaruh perhatian kepada siapapun kecuali pada diri mereka sendiri. Demikianlah, setelah hujan yang turun bagaikan dicurahkan dari langit itu meredah, cuaca menjadi terang kembali, kiranya hari masih siang, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebulan mereka menempuh perjalanan, maka tibalah mereka pada suatu pegunungan yang daerahnya diliputi salju. Dari rumah seorang penduk dusun maka ia menukar kuda-kuda mereka dengan seperangkat pakaian tebal. Dan ketika mereka menanyakan di mana mereka berada sekarang, kiranya mereka telah tiba di daerah Tibet Timur, dan kini mereka telah menginjakan kakinya di daerah pegunungan Tang Alasan. Pegunungan Tang Alasan adalah suatu pegunungan yang selain diliputi oleh salju abadi. Menurut cerita orang-orang dusun, di tempat tersebut, di tempat-tempat yang tinggi ataupun yang sukar dilalui manusia, banyak bersemayam orang-orang berilmu tinggi. Penduduk menasehati muda mudi itu untuk menggagalkan maksudnya untuk mendaki puncak gunung yang berbahaya itu, atau tetapi muda mudi itu tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan. Para penduduk menambai cerita-ceritanya dengan adanya penghuni-penghuni puncak gunung maupun lereng-lereng yang banyak terdapat gua-gua yang dalam, katanya di situ kecuali tinggal banyak pertapa-pertapa sakti ataupun raksasa yang doyan makan daging manusia. Akan tetapi bagaimana pemuda-pemudi itu dapat menerima cerita lamunan seperti itu? Mereka bertekad untuk menemukan seorang guru yang pandai, dan halangan apapun mereka takkan hiraukan lagi. Demikianlah, tidak menghiraukan pada nasihat para orang dusun, kedua muda mudi itu melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di sekitar gunung tang alasan terdapat banyak puncak yang menjulang tinggi. Selama mereka pada bagian yang tinggi-tinggi ini, meredah merasa seakan-akan dunia menjadi sempit, dan berjalan di antara pohon-pohon besar mereka mendapatkan bayangan-bayangan yang serba menyeramkan. Sesudah melewati puncak tertinggi, barulah mereka tiba pada sebidang tanah datar, di mana dari tempat itu bila mereka memandang ke bawah, tampaklah puncak pegunungan yang lain bagaikan beruang putih yang indah dipandang matu. Untunglah kita tidak meladani segala cerita-cerita kosong penduduk-perduduk dusun itu, kata Siulian andai kata tidak, agaknya kita takkan dapat melihat pemandangan yang seindah ini. Tetapi Lianjie, sahut sinhang daerah pegunungan ini adalah daerah yang masih asing bagi kita. Tidak mustahil pula, andai kata cerita para penduduk dusun itu ada juga benarnya. Oleh karena itu kita tak boleh kurang hati-hati. Siulian membenarkan. Saat ini, mereka sedang menuruni sebuah lembah, di mana di sekeliling tempat itu terdapat tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh. Tiba-tiba dari balik sebuah pohon yang besar, tampak mi lesat suatu bayangan besar yang menyambar ke arah mereka terdua. Mereka terperanjat bukan buatan, ketika mendapat kenyataan bahwa bayangan yang sedang menyambar itu adalah seekor beruang. Beruang itu besar sekali, bulu tubuhnya putih seluruhnya bagaikan salju, hanya moncongnya belaka yang berwarna hitam. Melihat bentuk dan buasnya binatang itu kedua muda-mudi itu menjadi sangat cemas. Akan tetapi Sin Hong, putra Song Tuli Kiepok ini, tidak tinggal diam. Dengan mempergunakan tenaga luokang yang telah diperhitungkan, ia melontarkan tubuh Siulian ke dalam sebuah gua kecil yang terletak pada jarak beberapa tombak dari tempatnya berdiri. Sedang ia sendiri dengan mempergunakan gerak jurusit H.O. Chong Tian, maka badannya melesat naik setinggi beberapa tombak ke atas. Ketika tubuhnya masih mengapung di udara, maka dia menengok ke bawah. Dan, betapa terkejutnya ia demi menyaksikan dengan nyata bahwa beruang itu tidak berjumlah hanya seekor, akan tetapi tidak kurang dari 30 ekor. Kemudian, ketika ia menoleh ke arah tempat Siulian, kekagetannya makin menjadi-jadi demi melihat bahwa Siulian tidak berada di tempat itu lagi. Akan tetapi ia tidak dapat terlama-lama berpikir. Tubuhnya kini telah melayang turun. Maka secepatnya ia telah mencabut golok. Beruang yang pertama tadi, karena tubrukannya luput, tampak menjadi marah. Ia mengeluarkan suara gerengan yang gemuruh, berbareng dengan tubuhnya yang menerkam pula dengan cepat. Kuku-kuku kaki depannya yang berbonggol-bonggol dan runcing itu mengancam dada Si pemuda. Namun, Sin Hang bergerak lebih cepat. Dengan mudah ia melompat ke kanan menghindari serangan, selanjutnya ia telah membalas menyerang dengan bacokan goloknya mengincar punggung binatang itu. Nyata sekali bahwa dalam hal kegesitan dan kecekatan binatang itu bukanlah lawan Sin Hang si putra Song Chu Li Kiepok. Sebelum binatang itu dapat menghindar, punggungnya telah putus terbabat gelolok, hingga binatang itu memperdengarkan suara pekikan mengguntur, untuk selanjutnya roboh binasa. Akan tetapi tidak begitu mudah Sin Hang dapat membebaskan dirinya dari ancaman bahaya, baru saja beruang pertama dapat roboh dibinasakan, maka berlompatanlah datang, kira-kira sembilan ekor beruang menerjang ke arahnya. Kesembilan beruang itu agaknya luar biasa, mereka seakan-akan mempunyai akal pikiran seperti manusia. Mereka tidak begitu saja datang lantas menyerang, akan tetapi mereka mengepung Sin Hang dari segala penjuru sehingga membuat pemuda itu mau tidak mau jadi kerepotan juga. Benar juga, dengan ilmu goloknya yang telah mencapai tingkat tinggi, Sekali putar dan tabas, Sin Hang dapat merobohkan beberapa ekor binatang buas itu. Akan tetapi binatang itu jumlahnya terlalu banyak. Satu roboh, yang datang menyerbu lebih dari tiga. Roboh tiga, maka berlompatanlah mereka binatang-binatang itu tak terbilang banyaknya. Namun Li Sin Hang tak mau putus asa. Tentu saja ia tidak sudi menemui ajal dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Ketika enam ekor beruang menerkam dalam waktu serempak, Maka Sin Hang memutar tubuhnya, Goloknya bekerja menuruti jurus pertama capoh loho antu. Hebat sekali akibat jurus itu. Mana saja beruang yang datang terlebih dulu, Pasti segera roboh binasa dengan seketika. Dan dalam sekejap saja, Ke enam ekor beruang itu telah tergeletak di tanah tak berkutik. Demikianlah selanjutnya dengan mempergunakan capoh loho antu. Jurus demi jurus Sin Hang telah berhasil membunuh setiap beruang yang datang kepadanya. Hingga hampir seluruh binatang pegunungan itu habis diminasakan olehnya, Kecuali beberapa ekor yang kemudian karena takut telah melarikan diri ke dalam hutan. Sedang Sin Hang sendiri, Segera teringat akan keselamatan Siung Lian. Cepat ia berlari ke arah gua kecil di mana tadi ia melemparkan darah itu. Dikiranya, gadis itu telah menyembunyikan diri ke dalam gua karena takut pada binatang-binatang itu. Maka ia memanggilnya tanda tanya Lian Jie. Di manakah kau? Lian Jie tanda tanya. Di luar dugaannya, Begitu ia memasuki gua itu dibuat menjadi tercekat hatinya cemas dan khawatir. Dirasakannya seluruh tubuhnya menjadi dingin seperti menyentuh es. Gua itu tidak kecil. Sebaliknya bahkan sangat luas serta berbatu-batu yang banyak berserakan. Sedangkan diri Siulian tidak ditemukan di situ, walaupun bayangannya tergoncang hati Sin Hang. Dalam kebingungannya itu, kaki dan tangannya jadi gemetar, pandangan mata pun berkunang-kunang berputaran. Untuk beberapa saat pemuda ini tak dapat menguasai dirinya Lian Jie. Lian Jie tanda tanya. Teriaknya memanggil-manggil dengan suara gemetar Lian Jie tanda tanya. Akan tetapi tidak terdengar jawaban. Hanya gemas suaranya sendiri saja yang kembali datang membuat suasana jadi lebih menegang San Lian Jie tanda tanya. Sampai serak Sin Hang memanggil-manggil hasilnya nihil belaka. Hingga hampir-hampir pemuda itu berputus asa. Mendadak dalam keputus asanya itu ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di antara batu-batu yang berserakan di dalam gua itu, terdapat bekas kaki. Dan ketika Sin Hang meneliti, betapa terkejutnya ia ketika ternyata bahwa bekas tapa kaki itu ada dua macam tapa kaki manusia dan bekas tapa kaki binatang. Walau bagaimanapun, Sin Hang lantas menyusuri jejak-jejak itu. Akan tetapi aneh bin ajaib, jejak itu lenyap kira-kira pada pertengahan gua. Bahkan di situ menunjukkan tanda-tanda telah terjadi pergumulan. Melihat ini, lemaslah tulang sendi si pemuda. Bayangan-bayangan nasib yang mengerikan mengenai diri sidara, terbayang di matanya. Kembali si pemuda memanggil-manggil, sambil berlarian kian kemari memeriksa keadaan seluruh gua tersebut. Akan tetapi hasilnya nihil belaka, si ulian tetap lenyap tak ketahuan di mana jejaknya. Dalam bingung dan putus asanya ini, Sin Hang lantas mendapatkan sebuah batu besar. Di situ ia duduk dengan lesu. Ketika terasa perutnya jadi lapar, maka si pemuda mengisinya dengan daging-daging kering bekal yang dibawanya dari penduduk dusun. Lumayan di daging kering yang dimakannya tanpa selera itu dapat pula menghilangkan pengaruh perut yang keroncongan. Akan tetapi sesudah itu ia berasa ngantuk lalu direbahkan badannya di atas batu itu. Namun, bayangan cantik dan sikap yang gagah dari si ulian selalu bermain di depan matanya. Walaupun si pemuda berusaha memejamkan matanya, akan tetapi sebaliknya dari bisa tidur bahkan rasa mengantuk itu jadi hilang sama sekali. Makin berusaha untuk berdiam, hatinya semakin gelisah. Dalam beringnya, si pemuda membalik ke kiri ke kanan mengkurap atau menelentang, dan kegelisahan itu kiranya semakin mencengkam hatinya. Akhirnya ia tergolek saja, dengan metel, terpentang lebar, menelentang menatapi langit-langit gua. Mendadak pada sebuah dinding terlihat olehnya sesuatu yang menarik hatinya. Segera dihampirinya benda itu setelah dibersihkannya dari debu yang melekat, ternyata benda itu adalah sebuah lukisan yang indah, berbentuk seekor monyet yang sedang duduk dengan kakinya yang dilonjorkan ke depan. Aneh sekali, gerakan monyet dalam lukisan itu seakan-akan dapat mempengaruhi Sin Hong, mengingatkannya pada sesuatu. Tanpa disadarinya, Sin Hong telah menirukan gerak binatang dalam gambar itu. Seketika si pemuda terperanjat. Kiranya gerakan monyet itu mirip sekali dengan gerakan silat si Aulim. Bahkan ketika ia mengulang-ulangi dan memperdalam gerakan itu, hasilnya ternyata lebih hebat dari gerakan yang pernah diajarkan oleh ayahnya sendiri. Karena girangnya, Sin Hong lantas membuka baju luarnya, dipergunakannya untuk membersihkan dan menggosok-gosok lukisan itu yang kiranya ternyata adalah sebuah ukiran. Li Sin Hong mempunyai kecerdasan otak yang agak lumayan juga. Karena ukiran itu didapatkannya hanya sebuah maka dalam waktu yang tidak lama, segera ia dapat menghafalnya dengan baik. Setelah puas mengulang-ulangi gerakan menurut petunjuk dalam lukisan itu, akhirnya ia menjadi bosan. Dan oleh karena itu timbulah keinginannya untuk mencari ukiran-ukiran yang lain. Dengan mencoba-coba, ia membersihkan dan menggosok-gosok dinding di sebelah ukiran yang pertama tadi. Kegembiraannya semakin bertambah-tambah ketika akhirnya ia menemukan ukiran yang lain pula, yang berbentuk seekor monyet pula akan tetapi dalam gerakan yang merupakan sambungan daripada gerakan dalam ukiran monyet yang pertama. Karena penemuan yang kedua inilah maka Sin Hong menduga pasti banyak ukiran-ukiran semacam itu terdapat di situ. Dengan segera ia pun lantas membersihkan bagian dinding yang lain, yang ternyata dugaan itu benar belaka. Pada tempat yang lain terdapat juga lukisan yang serupa akan tetapi yang gerakan monyet itu merupakan saling hubungan dengan gerak-gerak ukiran satu dengan yang lain. Kiranya, memang kepergian Li Xin Hong menuju tanah barat ini adalah untuk mencari guru silat yar pandai. Guru yang pandai itu belum ditemukannya, akan tetapi ia mendapatkan kenyataan bahwa ukiran-ukiran sekian banyak itu pun merupakan pelajaran ilmu silat yang aneh dan luar biasa. Demikianlah, maka tanpa pikir lagi, ia pun segera meniru dan melakukan setiap gerakan menurutkan petunjuk dalam lukisan-lukisan monyet tersebut. Tak dapat dilukiskan betapa girarginya Xin Hong, ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu pukulan yang diperoleh dari lukisan-lukisan itu ternyata sangat luar biasa. Setiap gerakan yang berubah-ubah menyesatkan ternyata banyak sekati cabang-cabangnya yang indah dan aneh, hingga setelah dia merasa yakin dan menghafal benar setiap jurus itu, ia yakin bahwa gerakan-gerakan itu jauh lebih tinggi daripada capah luhoan kun. Pertama-tama yang terasa olehnya setelah melatih gerakan-gerakan itu ialah tubuhnya terasa semakin enteng. Begitulah Xin Hong melatih diri dengan tekun hingga tanpa terasa hari telah berganti. Barulah setelah tubuhnya terasa sangat letih, Xin Hong lantas istirahat. Akan tetapi justru saat itulah, ia teringat pada Siulian. Xin Hong jadi terkejut, terus melompat keluar rumah. Matahari telah naik tinggi, dan Xin Hong berterial teriak memanggil Siulian. Siulian? Seperti juga kemarin, maka panggilan Xin Hong tidak mendapat jawaban, tinggal suara sendiri yang lenyap ditelan oleh luasnya alam pegunungan. Akhirnya karena bosan dan hampir putus asa maka Xin Hong kembali untuk memasuki gua. Hingga akhirnya ia tersadar akan adanya bahaya mengancam. Dari arah semak-semak sebelah kiri, tampak melesat sebentuk senjata, berwarna kuning berkilauan. Dan pada saat yang bersamaan itu pula dari arah sebelah kanan terasa kesyurangin tajam datang menyambar. Benar-benar saat itu Xin Hong berada dalam bahaya yang menjepit. Tak mungkin lagi ia berkelit, sebab sisi kanan kirinya telah terkurung. Maka dalam gentingnya ancaman itu Xin Hong cepat-cepat menotolkan kakinya ke tanah, selanjutnya tubuhnya mengapung ke udara. Goloknya telah terpegang di tangan, dan begitu tubuhnya meluncur turun, diputarnya senjata itu untuk melindungi diri. Baru saja si pemuda meletakkan kakinya di tanah, mendadak lima bayangan manusia telah menerjang tiba. Tiga orang dari sebelah kiri, sedang dua orang lagi yang menyerang dari sebelah kanan adalah suami istri setengah tua yang pernah ditemui di rumah makan di Soatang. Istri setengah tua itu berkata menbentak tanda tanya penculik kecil. Serahkan semua ikut tanda tanya. Xin Hong menangkis serangan suami istri itu, seraya berseru tanda tanya Jie Wieto Ako, Aku belum pernah berkenalan dengan kalian, mengapa tanpa sebab menuduhku menculik sumoimu tanda tanya Bangsat. Tak ada penjahat mengakui dosa. Awas pedang. Dan membarengi bentakannya itu, si wanita telah meluncurkan pedangnya ke dada Xin Hong Uh, keji tanda tanya. Xin Kong berteriak seraya memutar golok, selanjutnya bagaikan berkelebatannya bayangan kilat, maka golok itu telah bergerak menurut jurus-jurus yang baru dipelajarinya kemarin. Dengan seketika kedua suami istri itu melompat mundur ke belakang untuk melindungi diri sambil terkejut. Mereka sungguh tak mengira bahwa pemuda yang baru sebulan yang lalu itu pernah bergebrak dengan merela kini telah mendapat kemajuan begitu pesat. Dalam waktu beberapa gebrakan saja, Xin Hong dapat membuat suami istri itu terdesak hebat. Mereka ini memang murid-murid Cheng Hong Pai, sebagai yang pernah dikatakan oleh Siulian. Si suami bernama Tung Hong Tai Hiap Tan Cian Po, pertahanannya telah kocar kacir, jalan napasnya pun sudah tak teratur lagi. Begitu pula dengan istrinya Hao O Siok Eng. Keduanya telah bermandik ringat, sementara itu hanya dapat men mundur atau berkelit belaka, sama sekali tidak mampu balas menyerang celaka tanda tanya. Tiba-tiba terdengar wanita itu berteriak kaget, pedangnya telah terpental, melayang terbang ke udara beberapa tombak. Pada detik yang bersamaan tampak sinar golok berkelebat, tahu-tahu si wanita menjerit kesakitan, pergelangan tangannya telah terluka berdarah. Untuk menghindarkani serangan susulan, maka si wanita hendak menotolkan kakinya meloncat pergi, akan tetapi sebelum maksudnya sampai, segulung sinar golok telah mendahului mengancam tenggorokannya. Si wanita terkejut bukan buatan, bahkan ia hampir putus asa. Mendadak sekali, pada saat si wanita menghadapi mautnya itu terlihat sesosok bayangan tinggi besar yang menggerakkan tongkatnya menahan gerakan golok. Kiranya tongkat tersebut dapat bergerak lebih cepat, dan tahu-tahu telah mengancam jalan darah Kiai Bun Hiat dari Sin Hong. Melihat serangan yang demikian hebatnya, maka Sin Hong cepat-cepat menarik kembali senjatanya, dipergunakan untuk menangkis tongkat. Terdengarlah bunyi beradunya senjata berkelontrangan nyaring untuk selanjutkan tampak selembar cahaya putih berkilat melayang ke udara. Kiranya itulah golok Sin Hong terlepas dari cekalan. Rupanya walaupun dalam hal ilmu silat Sin Hong mungkin sepuluh kali lipat lebih tinggi dari lawannya, akan tetapi dalam hal tenaga dalam ia masih harus mengakui keunggulan lawan. Akan tetapi Sin Hong pantang meayarah. Pada saat itu, Tan Cian Po sedang mengangkat pedangnya menyerang. Sin Hong berlaku cepat. Dengan tidak menunggu datangnya serangan, Sio Hong telah melayang cepat ke arah sisi kanan Cian Po. Dengan kelima jari tangan kiri memukul pergelangan tangan, maka tangan kanannya mengancam muka Cian Po. Andai kata pertempuran ini terjadi tiga hari yang lalu, agaknya Siang Siang Sin Hong tentu sudah dapat dikalahkan oleh suami istri itu. Maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya kemajuan yang diperoleh itu dengan petunjuk-petunjuk ilmu silat melalui lukisan-lukisan dalam dinding gua itu. Begitu terkena pukulan, maka pedang Cian Po terlepas dari cekalan, dan di lain saat senjata itu telah berada di tangan Sin Hong yang kemudian dipergunakan untuk menyerang dada si pendekar dari daerah Tung Kiam dan Han Kiang. Pada saat yang sangat berbahaya bagi Cian Po ini, tiba-tiba terdengar suara gerengan yang sangat keras dari orang yang bersenjatakan tongkat itu. Dia ini adalah orang asing di mana di kepalanya dia mengenakan ubel-ubel, udeng-udeng, mencelat memberikan pertolongan kepada Cian Po. Sementara itu bersamaan dengan tikaman pedangnya ke dada, Sin Hong melancarkan pukulan tangan kirinya ke perut Cian Po. Kedua tikaman dan pukulan yang dilancarkan sekaligus itu adalah jurus ke-15 dan ke-16 pada lukisan gambar monyet itu yang dipelajari kemarin. Tetapi sayang sekali, sebelum kedua serangannya ini mengenai sasaran, Sin Hong merasakan adanya sambaran angin keras yang mengancam salah satu jalan darah yang dapat membinasakan dirinya. Untuk menolong dirinya, tanpa pikir panjang lagi Sin Hong membatalkan serangan mautnya. Cepat bagaikan kilat ia melompat ke kanan seraya memutar pedang rampasannya, menikam ke arah tenggorokan orang asing yang berhidung bengkung seperti paruh burung betet itu. Bukan buatan terkejutnya orang asing itu, melihat kelihayan si pemuda. Namun kiranya ia telah cukup banyak pengalaman. Setelah serangannya tersebut gagal, maka disilangkannya tongkatnya membalik guna menangkis serangan si pemuda yang hampir mencelakakan jiwanya itu. Sin Hong sudah dapat merasakan kemahiran tenaga dalam orang asing itu, maka ia tidak mau mementurkan senjatanya. Sebaliknya, dengan kelincahannya ia merubah serangannya mencuat ke atas, mengancam kedua biji metelawan. Perubahan serangan sangat cepat dan dahsyat itu membuat keempat orang Cheng Hong Pai itu menjadi tak habis pikir. Sebulan yang lalu Sin Hong belum berhitung lawan yang berbahaya, akan tetapi sekarang hanya dalam jangka waktu yang tidak panjang, ternyata pemuda ini telah begitu lihai. Tidak mustahil apabila pemuda itu telah berjumpa dengan seorang Chiang Pui yang sakti, begitulah pikir mereka. Tetapi, walaupun bagaimana, orang asing itu memang dalam hal pemgalaman yang diperolehnya dari pertarungan-pertarungan besar maupun kecil yang pernah dilakukannya. Demikianlah, dengan cepat sekali tongkatnya disabatkan dari atas ke bawah, sehingga dengan demikian ia dapat mengunci gerakan pedang Sin Hong yang segan melakukan benturan tenaga. Setiap serangan Sin Hong dapat dipunahkan bahkan tongkat orang asing itu dapat bergerak demikian rupa, hingga apabila Sin Hong hanya mengandalkan jurus-jurus yang baru diperolehnya kemarin itu, punggungnya akan terancam bahaya. Sedang orang asing itu bergembira melihat dirinya akan segera memperoleh kemenangan, sekonyong-konyong sinar pedang Sin Hong telah berubah menjadi segelung sinar yaak melindungi tubuhnya dengan ketat. Itulah ilmu golok capah loho antu yang saat itu telah digabung dengan gerakan-gerakan ilmu silat yang diperolehnya dari lukisan-lukisan itu. Sungguh hebat, dalam sekejap saja, tubuh si pemuda seakan telah dipagari tembok sinar pedang yang sangat rapat. Orang asing berhidung-benikung itu tersentak mundur dengan kaget. Sungguh tak menduga bahwa si pemuda dapat merubah gerakannya demikian hebatnya. Dan menyerang hingga membela diri. Demikianlah, serangan orang asing itu menjadi gagal, hingga ia menjadi penasaran dan gusar. Dalam gusarnya itu, orang asing ini menggerakkan tongkatnya dengan sekuat tenaga, menyapu ke arah lawan. Sekali tongkatnya menyapu maka 12 jalan darah Sin Hong terancam bahaya. Untuk serangannya yang terakhir ini, si orang asing telah menggunakan pengerahan tenaga lekangnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan adalah dalam hal tenaga dalam. Dengan sangat cepatnya dan seakan tak dapat ditabas, serangan itu meluncur terus menghantam 12 jalan darah maut si pemuda. Belum sempat Sin Hong mengeluarkan jurus-jurus gabungannya yang lain, maka serangan orang asing itu telah datang tak mungkin digosi lagi. Sin Hong mengambil keputusan dekat. Keadaan sudah tak mungkin dapat dihindari maka ia memutar tubuhnya cepat-cepat dengan maksud menerima pukulan tongkat itu dengan punggungnya. Akan tetapi rupanya ajal belum waktunya menghinggapi tubuh si pemuda. Pada detik keselamatan jiwa Sin Hong hanya tergantung pada seutas rambut, mendadak terdengar suatu teriakan yang sangat keras, yang menggetarkan semua benda yang kedapatan di situ. Tidak terkecuali, orang yang berada di situ merasa badannya tergetar hebat, termasuk Sin Hong maupun orang asing itu. Hanya untung bagi Sin Hong, ia dapat bergerak sangat cepat, Ia menetapkan hati, meloncat ke samping sambil menyontekkan pedangnya, hingga dapat merobek lengan baju orang asing itu bocah dari mana kau, ha? Bentak orang asing itu dengan kaget dan gusarnya. Apabila memperhatikan nada suara dan kera berpakaiannya, agaknya dia ini orang Turki adanya, yaitu suatu bangsa yang menghuni jazirah barat dari benua Asia ini, Sin Hong belum sempat menyahut, tetapi telah terdengar suara tawa yang aneh dari puncak pohon tua bangka Karagamalye, tak tahu malu mengerubuti seorang bocah ingusan. Demikianlah suara aneh itu menegur tiga tua bangka dan dua anjing kecil mengeroyok seorang bocah. Hahaha, Lee Sin Hong dan kelima orang lainnya, tidak terkecuali Karagamalye orang Turki itu semuanya memandang ke atas dengan terkejut. Segeralah mereka melibat seseorang yang berjenggot panjang sedang duduk bersilah di puncak yang sangat tinggi. Badan orang itu Kate, sehingga jenggotnya yang panjang itu melebih panjang badannya. Tidak berapa jauh dari tempat Kate berjenggot ini, tampak pula duduk lima orang yang lain, yang sikapnya juga tampak aneh-aneh. Agaknya keenam orang aneh itu telah sejak tadi hadir di tempat itu, hingga mereka dapat melihat pertarungan di bawah tadi. Menggetarnya sekalian benda-benda, dan melesetnya serangan Karagamalye si orang Turki itu, adalah akibat teriakan si orang Kate berjenggot. Mengingat gagalnya serangan tadi, maka si orang Turki jadi sangat murka, dadanya seakan meledak saking marahnya. Dengan tidak membuka suara lagi, Karagamalye telah menjejakan kakinya ke tanah, dan tubuhnya meleset ke atas dengan sangat cepat untuk menjambak jenggot orang Kate yang dianggapnya jahil itu. Tetapi, dengan tenang sekali, orang Kate itu tiba-tiba telah berpindah tempat ke puncak pohon lain sambil berkata mengejek tanda tanya dengan seorang bocah ingusan kau tidak dapat berbuat apa-apa, buat apa aku meladeni kau. Mendengar kata-kata yang sangat mengejek itu, bukan buatan marahnya Karagamalye. Tetapi ketika sedang bermaksud untuk mengejar orang berjenggot itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan Tung Hontai Hiap. Karagamalye menjadi sangat terkejut, demi melihat muka kawannya itu menjadi bersemu ungu, suatu tanda bahwa Seng Kawan telah terkena serangan beracun. Karagamalye mengurungkan niatnya untuk mengejar si Kate berjenggot lebih jauh. Dan segera menghampiri kedua suami istri itu, serta memberi isyarat kepada kedua pemuda, putera mereka untuk meninggalkan tempat itu. Namun baru saja ia berjalan kira-kira sepuluh tombak, dari atas pohon terdengar suara orang tertawa aneh sambil berkata, hai tua bangka, apakah kau membutuhkan obat pemunah? Bersamaan dengan kata-kata itu, maka dari atas pohon tampak melayang sebuah bungkusan, yang meluncur ke arah punggung Karagamalye yang dibaragi suara tertahan sambut tanda tanya. Karagamalye belum sempat menyadari apa yang akan terjadi, tiba-tiba sekali bukti ada dapat dilakukan lagi, punggung orang Turki itu telah kena dihajar oleh senjata rahasia yang berwujud sebuah bungkusan tersebut, hingga tak ampun lagi orang yang bertubuh tinggi besar itu terguling reboh, hingga beberapa tombak jauhnya. Akan tetapi hebatnya, justru Karagamalye tidak merasa sakit sama sekali akibat sambitan itu. Justru hal inilah yang membuat orang Turki itu bertambah gentar. Dalam pada itu, ia mengamat-amati senjata rahasia yang telah membuat kehilangan muka itu. Kiranya benda itu hanyalah sebuah bungkusan yang berisi obat-obatan. Maka segera dijemputnya pemuda itu, untuk kemudian berlari-lari mendapatkan Tung Hong Tayyap. Di kala itu, Sin Hang memperhatikan segala yang terjadi atas diri orang Turki itu. Lalu ia memandang ke atas, di mana terlihat ke enam orang tadi masih tetap berada di tempatnya. Dalam hati Sin Hang berkata mereka ini adalah orang-orang berkepandayan tinggi, untuk keperluan apakah mereka mendatangi Gunung Tang Alasan. Apakah manusia-manusia sakti yang pernah diceritakan orang dusun kepada kami, tempoh hari? Ataukah mereka ini dari satu rombongan atau bukan? Sedang asiknya menduga-duga demikian, Sin Hang tiba-tiba dikejutkan oleh suara si kerdil yang keras sekali mengaumai anak muda. Kau memiliki ilmu silat yang aku pernah melihatnya apakah boleh dapat mencuri? Tergetar Sin Hang mendengar pertanyaan yang menuduh itu, yang membuat ia menduga bahwa si KT itu tentulah penghuni gunung ini. Di saat itu juga, si pemuda jadi kecewa, mengingat bahwa maksudnya untuk mempelajari ilmu silat dalam lukisan itu, ada kemungkinannya bakal gagal. Karena ke enam orang aneh itu, terutama si KT telah menuduhnya demikiannya. Tanya-tanya si KT tadi telah memberikan pertolongan, menyelamatkan aku dari serangan orang asing itu. Akan tetapi mengapa sekarang ia berbalik menuduh tanya Sin Hang dalam hati. Justru pada saat itu sebelum Sin Hang sempat memberikan jawaban, sekonyong-konyong terdengar suara seseorang yang datangnya dari arah puncak pohon yang lain. Tanda tanya Hai orang KT Si O Yang, jangan berkata tak keruan. Dengan bukti apa kau lancang menuduh bocah yang putih bersih itu sebagai pencuri? Demikianlah, suara itu memang beralasan juga, hingga untuk sementara waktu si KT jadi terbungkam, hanya matanya saja yang tajam mengawasi ke arah Sin Hang. Barulah kemudian ia membalikan tubuh mengawasi orang yang telah menyemprotnya barusan. Kiranya kau, si Metisipit, demikian si Kate menggerutu, sedang sikapnya menjadi berubah sangat ketika mengetahui bahwa orang itulah yang telah menegurnya tadi. Kepandayanmu sudah melebih kepandayan semua kalangan rimba persilatan di negerimu. Aku O Yang Siang yang sungguh tak mengerti, untuk keperluan apakah kau datang ke daerah ini dengan menyeberangi lautan girang hati Sin Hang mendapat kenyataan itu. Bukankah dari pembicaraan itu nyata bahwa mereka berasal dari lain golongan? Lebih-lebih ketika pemuda ini memperhatikan lebih lanjut, ia melihat keempat orang yang lain pun sedang saling pelototkan Metu dengan sikap seakan-akan hendak bertempur. Mengherankan sekali kata Sin Hang dalam hati mereka itu tampaknya hendak saling baku hantam dan bermusuhan. Namun, kalau hanya hendak saling mengadu kepandayan, mengapa mereka harus memilih gunung ini yang letaknya jauh dari pergaulan manusia O Yang Siang Yang? Si orang bermata sipit itu berkata tanda tanya seenaknya saja kau bicara. Lihatlah jelas, bukalah matamu lebar-lebar, apakah daerah pegunungan ini termasuk daerah Tionggoan? Apakah juga tempat ini, gunung tang alasan, letaknya berdekatan dengan tempat kakak ayahmu O Yang Kengliak bersemayam? Dan, haha, untuk keperluan apakah jauh-jauh kau datang mendaki pegunungan ini diam? Tanda tanya bentak si Kate dengan marah kau boleh mencaci, bahkan boleh membunuhku kalau kau becus. Tanda tanya sambung O Yang Siang Yang tapi awas. Jangankah sebut-sebut nama pamanku di sini. Aku sangat mengagumi kau telah mempertunjukkan kepandayanmu mempergunakan M.G.Y. dan luakangmu. Dan aku tahu bahwa ilmu kepandayanku masih dangkal, baru enam bagian saja dari kepandayan pamanku. Tetapi melihat pertunjukan yang kau pamerkan tadi, aku menjadi gatal tangan. Aku menyadari bahwa aku bukanlah tandinganmu karena kau adalah seorang ahli silat nomor satu dari Pulau Sembilan. Oleh karena itu, melulu hanya karena keinginanku untuk menambah pengetahuan, aku mohon beberapa pengajaran dari kau. Yaitu ilmu silat pedang bengkok dari Pulau Sembilan yang termasuhur itu. Sudikah Badha ngadar? Demikianlah tantangan O Yang Siang Yang dengan Kero merendah itu sekaligus ia telah mengejek. Sementara itu, keempat orang lain yang berada di tempat yang lain pula itu, benar-benar sudah siap hendak bertarung. Sementara itu tampaknya Sin Hang sudah tidak diperdulikan lagi. Demi ia melihat hal yang demikian, cepat-cepat ia pergi menyembunyikan diri di balik sebuah pohon besar, untuk selanjutnya mengintai permainan apakah yang akan dipertunjukkan oleh keenam orang aneh itu O Yang Siang Yang. Kau terlalu memuji tanda tanya. Sesaat kemudian Sin Hang mendengar jawaban dari Balgu Hangadar, siorang sipit dari seberang lautan itu memecah kesunyian. Suara itu, tampaknya merendah akan tetapi jelas dibarengi dengan pengerahan tenaga luekang yang tinggi, hingga suaranya menggemas sampai ke kaki gunung. Dengan segera Sin Hang menekap telinganya dengan kedua belah tangan tak sanggup aku menerima pujianmu itu. Kau Siang Yang sudi memberikan pelajaran kepadaku, inilah yang benar-benar untuk meminta saja aku takkan berani. Sungguh suatu kehormatan yang sangat besar bagiku. Hingga perjalananku ketang alasan ini, walaupun tidak berhasil mendapatkan barang itu, aku rasa tidak sia-sia. O Yang Siang Yang kita adalah orang-orang rimba persilayan dari negeri yang berlainan, ku kira tak perlukah kita saling merendah. Karena aku sudah menduga, begitu juga guruku, bahwa untuk mendapatkan barang itu, kita harus melakukan adu tenaga terlebih dahulu. Di daerah Tionggoan sebelah utara, orang yang memiliki kepandaian sebagai O Yang Ciampul hanyalah kau, keponakannya, maka juga dari sejak lama seluruh rakyat negeriku telah mengagumi dirimu. Sekarang kau sudi hendak memberikan pelajaran kepadaku, maka aku bangkangadar sebagai wakil dari rakyat merasa sangat bersyukur. Baiklah kita tak usah membuang-buang waktu lagi. Apakah saudara Siang Yang hendak mempertunjukkan set tui kiwanmu yang termasuhur itu? Silahkan. Kata-kata ini walaupun diucapkan saling susul dengan nafas perlahan, akan tetapi jelas dapat menembus telapakan tangan Sin Hong. Dapatlah dibayangkan betapa hebatnya tenaga dalam orang bermata sipit itu sungguh dalam pengetahuanmu, balgangadar. Sebelum kita bertanding kau sudah mengetahui kebisasaku. Memang tidak salah lagi, karena kau meminta akan kuturuti keinginanmu itu. Bersiap-siaplah tanda tanya baik tanda tanya. Kedua orang itu tengah bersiap-siap dan saling memperhatikan gerakan apa yang akan dilancarkan oleh lawannya. Tiba-tiba di antara kedua puncak pohon di mana kedua lawan berlainan negeri itu mengambil tempat, tampak berterbangan belasan ekor burung pegunungan yang besar-besar. Burung ini sangat pesat terbangnya. Dalam sekejap saja mereka telah terbang menjauh sekitar delapan atau sembilan tombak, tetapi sekonyong-konyong seperti ditarik oleh tenaga besi berani yang sangat kuat, binatang-binatang itu mendadak berhenti maju. Sayapnya saja yang mengelepar-gelepar, untuk selanjutnya tanpa dapat ditahan lagi, binatang-binatang itu terbang mundur dengan sangar cepat ke arah tempat di mana bangkangadar siorang sipit itu duduk bersilah. Terlihat orang asing itu menggerakkan telapak tangannya menarik, dengan lengan yang terulur ke depan. Tidak terlukiskan betapa terkejut dan kagumnya putra Song Tuli Kiepok bahkan juga siorang Ketau Yang Siang Yang. Menyaksikan pertunjukan tenaga luakang yang sangat hebat itu. Itulah tenaga luakang yang sangat tinggi dan mahir, yang memerlukan tempo belasan tahun untuk meyakinkannya. Cepat sekali burung pemakan bangkai yang berjumlah sembilan belas ekor itu tiba di hadapan Balgi Hangadar. Dan di saat itu juga, terdengar suara orang sipit itu membentak keras, sambil telapak tangannya ditamparkan ke depan. Maka kesembilan belas ekor burung itu, bagaikan anak panah lepas dari busurnya, meleset ke depan sambil memekik, bagaikan didorong oleh tenaga badai yang sangat dasyat menyambar ke arah jalan darah pada tubuh Hau Yang Siang Yang. Benar-benar sebuah pertunjukan tenaga luakang yang sulit diukur betapa tingginya. Dan Li Sin Hang sampai termangu melihat semuanya itu, karena apa yang disaksikannya kali ini melebih apa yang pernah didengar dari ayahnya tentang beberapa ahli luakang dari dataran Tiongkok. Saat itu, Sin Hang benar-benar telah melupakan urusan Siu Lian ataupun Ong Kau Lian. Seluruh perhatian pemuda ini tertuju kepada si manusia Kei Tau Yang Siang Yang untuk menyaksikan gerakan apakah yang akan dilakukan si manusia Kei itu untuk menghindari serangan lawan yang sangat dasyat itu. Sementara itu, Aoyang Siang Yang pun tidak kalah terkejut. Dia ini adalah seorang turunan seorang ahli yang menjagoi wilayah Tiongkok Utara dan mempunyai kepandaian tersendiri pula. Ia cuma mengagumi tenaga luakang yang dimiliki oleh pemamannya. Dikala ke-19 ekor burung itu hampir membentur tubuhnya, untuk membebaskan diri Aoyang Siang Yang telah menggenjotkan tubuhnya. Mendadak dengan kecepatan kilat dan gesit sekali tubuhnya itu telah melayang naik puluhan tombak, hingga Sin Hang tak dapat menduga kemana orang Kei itu kembali turun. Orang hanya melihat ke-19 burung itu telah terjungkal mati tanpa memperdengarkan jeritan. Dan untuk selanjutnya Aoyang Siang Yang yang tubuhnya masih mengapung di udara itu telah memegang senjata yang berbentuk sebuah kebutan. Dengan cepat pula, Aoyang Siang Yang telah membuka serangan dengan jurus capciakai tuwi atau 10 jari membuka angin, badannya meluncur ke arah Balghangadar. Kebutannya bekerja menghajar kepala lawan siorang dari Pulau Sembilan itu. Akan tetapi dengan gerakan yang sangat cepat pula, sebelum kebutan Siang Yang yang dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah itu tiba, Balghangadar telah menghunus senjatanya yaitu sebatang pedang yang bengkok di tengahnya digerakannya menangkis. Tak dapat dihindarkan lagi, maka kedua senjata saling bentur dengan sangat keras. Kemudian, dengan mempergunakan tenaga benturan itu, maka kedua orang itu sambil memperdengarkan bentakannya yang nyaring, melesat ke tengah udara, dengan Siang Yang lebih tinggi daripada lawannya. Dengan demikian dalam sekejap metu saja maka kedua orang yang saling gempur itu masing-masing telah dapat mempertunjukkan kemahirannya Balghangadar unggul dalam hal tenaga dalam atau lewekang, sebaliknya Siang Yang lebih unggul dalam hal gintang. Maka sesaat kemudian, Balghangadar telah mendarat turun terlebih dulu di atas pohon. Sedangkan burung-burung yang terjungkal mati itu menghajar pohon di mana Siang Yang tadi duduk bersilah, hingga pohon itu terbelah dua dan tembang menimbulkan suara gaduh. Di saat itu, di kalasin Hang berada datam kekagumannya, akan kehebatan wekang dan ginkar kedua tokoh itu. Sekonyong-konyong di atas pohon di mana Balghangadar mengambil tempat duduk terdengar dua suara saling bentak. Menyusul tampak dua bayangan melesat ke udara, yang seorang lebih tinggi antara tujuh atau delapan tombak, itulah bayangan Balghangadar dan Siang Yang. Yang satu adalah keponakan dari seorang jago Tiongkok Utara, ahli ginkang yang belum ada duanya. Sedangkan lawannya, yang telah menolong Sin Hang dari tuduhan, adalah murid dari seorang ahli silat kelas 1 di Pulau 9, ahli wekang yang tak ada tanding pada zamannya. Maka tidaklah mengherankan apabila masing-masing pihak mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Sedangkan keempat orang yang lain yang tadi tampaknya hendak bertarung, kini cuma mengawasi kedua orang yang sedang bertarung itu. Rupa-rupanya, keempat orang itu telah jari melihat penunjukkan wekang dan ginkang orang hingga secara diam-diam mereka telah mengalah terhadap kedua orang yang sedang bertarung itu. Hanyalah, sesuatu apa itu yang keenam orang perebutkan, sampai dua ahli wekang dan ginkang itu bertekad untuk mengukur tenaga, Sin Hang tidak mengetahuinya Aoyang Siang Yang tiba-tiba Bang Hang Adar berkata dengan senyum mengejai, oleh karena baru saja kita begitu berhadapan begitu bergebrak sehingga aku tidak sempat menanyakan kesehatan pamanmu, yang tentunya berada dalam sehat-sehat saja bukan? Sungguh lucu kata-kata orang dari Pulau 9 itu. Dia menanyakan kesehatan paman orang tetapi, dia sendiri yang menjawabnya pula cu, apakah Aoyang Heng yang sudah meletihkan diri berkunjung datang ke tang alasan ini pun untuk urusan mencari lukisan-lukisan itu? Sambil mengakhiri ucapannya itu, Balang Hang Adar melirik ke arah Lee Sin Hang. Dilihatnya anak muda itu tengah berdiri mengawasi Aoyang Siang Yang dengan metu, tak berkedip. Hingga melihat sikap pemuda ini, Balang Hang Adar diam-diam menghela nafas lega saudara Balang Hang Adar tanda tanya. Aoyang Siang Yang menjawab kau barusan menyebut-nyebut itu. Memang aku oleh pamanku ditugaskan untuk urusan itu. Cuma aku tidak mengerti, mengapakah kabar ini tersebar demikian luas hingga sampai ke negerimu. Mengapa pula kau yang dasar-dasar ilmu silatmu berlainan dengan dasar-dasar ilmu silat di negeriku juga menginginkan lukisan-lukisan itu? Sungguh lucu, sungguh sangat lucu, hahaha. Memang ejekan itu tepat sekali. Tepat sekali bagi seorang asing yang memasuki negeri lain. Dan mendengar ejekan itu tentulah orang asing itu akan tertusuk hatinya, karena secara tidak langsung ia telah disindir menghendaki barang yang bukan milik negaranya. Tapi rupa-rupanya Balang Hang Adar seorang dari Pulau Sembilan itu adalah lain. Ejekan itu tidak mempengaruhi jiwanya, malah ia kelihatan tersenyum. Senyum yang orang lain takkan mengerti maksudnya. Sesaat kemudian ia berkata Au Yang Siang Yang, katamu tepat sekali. Tepat dan jitu untuk menggecek orang lain. Aku datang kemari untuk tugas guruku untuk mencari lukisan itu yang sebentar ia berhent, kemudian melanjutkan tapi, tidak perlu kuterangkan. Nanti juga kau akan mengetahuinya. Dan Au Yang Siang Yang, ku harap kau berbelas kasihan kepadaku dengan hutimu yang sangat lihai itu tentu aku akan berterima kasih tak ada habisnya.